Semenjak Bahtera rumah tangga yang dibangun bersama Tengkulian mengalami kertakan, nama Ria Ricis belakangan tak henti-hentinya jadi perbincangan di kalangan warganit. Bahkan sejumlah pria ini juga tak luput dari perhatian publik, dikarenakan di masa lalu sempat diesukan menjalin kedekatan dengan adik gandung, obis, dan adewi tersebut. Biar F. Komlovis tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan pria tersebut. Berikut ini beberapa pria yang diesukan jalanin kedekatan sama Ria Ricis. Aditya Surya Pratama Pria tampan yang diketahui berprofesi sebagai seorang dokter ini sempat diisukan memiliki hubungan yang spesial dengan Ria Ricis pada tahun 2017. Isu kedekatan keduanya bermula dari pemilik nama asli Ria Yunita tersebut membagikan momen kebersamaannya dengan Aditya. Tetapi rupanya takdir bergenda lain sehingga Ria Ricis menikah sama Tengkulian. Namun kini di tengah proses perceraian Ria Ricis sama sang suami, tiba-tiba saja muncul gosip cinta lama bersemi kembali. Dalam artian, artis yang disapa Ria Ricis kembali menjalin kedekatan dengan Ria tampan tersebut. Apalagi memang keduanya dikabarkan sempat hadir bersama dalam acara pernikahan. Sebab itu pula Aditya diisukan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis Rian. Namun dokter Aditya menepis isu tak sedap tersebut. Menurutnya kedekatannya sama Tante Maryam itu saat ini hanyalah sebatas teman lama saja. Anandito Duis Anandito Duis Sebediawan atau yang biasa disapa dengan Anandito Duis merupakan seorang penyanyi dan juga aktor yang terlibat dalam film 100% halal. Ia juga termasuk di antara pria yang diisukan pernah menjalin kedekatan dengan Ria Ricis. Isu tersebut mulai menyuruh setelah potret kebersamaan pria tampan ini dan keluarga artis yang disapa Ria Ricis beredar di sosial media. Namun setelah ditelusuri ternyata keduanya hanya sebatas teman biasa saja. Hal itu juga dipertegas dengan keputusan pria 31 tahun ini yang memilih aktris cantik bernama Anissa Rahma sebagai pendamping hidupnya. Pasangan selip ditini diketah menjalin biduk rumah tangga dengan penuh cinta kasih. Wildan Alamsah Pria kelahiran Repop pada tanggal 2 April 1999, Wildan Alamsah mulai dikenal publik semenjak menjadi editor daripada kanal Youtube milik Ria Ricis. Namanya kian familiar setelah hadirnya diisukan menjalin kedekatan dengan artis yang disapa Ria Ricis tersebut. Tidak cukup sampai disitu saja, Rupanya Wildan juga dikabarkan sempat meminta restu kepada orang tua Ria Ricis banyak tiga kali. Akan tetapi tidak disiinkan untuk melanjutkan niat baik si Wildan ke jenjang yang lebih serius. Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan orang tua si Ricis tak merestui pria tampan tersebut. Namun warganit menduga bahwa yang menjadi salah satu faktor keduanya tak mendapat restu karena Wildan dari keluarga sederhana. Kini Wildan telah tumbuh menjadi seorang konten kreator dan musha yang terbilang sukses. Bahkan dia juga dikabarkan telah punya tunangan bernama Elviana. Rie Embayang Artis dengan tinggi badan 1,78 meter ini merupakan bintang film Cinta Subuh yang berhasil menaklukkan hati seorang aktris cantik bernama Dinda Hau. Sebelum menikahi perempuan pilihan hatinya tersebut, pria tampan dan berkulit putih ini sempat diisukan menjalin kedekatan dengan Ria Ricis. Potret kedekatan keduanya sempat menghiasi berbagai platform sosial media, sehingga karena itulah sempat muncul atensi publik. Tetapi mulai merda setelah ketahuan jika keduanya hanyalah sebatas berteman belaka. Atta Halilintar Saudara kandung Torika Halilintar ini tak lain nantap bukan adalah seorang selebriti yang terbilang eksis sebagai seorang youtuber. Ia juga menjadi bagian dari publik figur yang sempat diisukan menjalin kedekatan dengan Ria Ricis. Kebersamaan keduanya sempat diabadikan di kanal youtube mereka masing-masing. Tetapi rupanya kedekatan Atta dan Ricis hanyalah angin berlalu, sebab Atta pada akhirnya memantapkan hatinya menikahi putri Anang Hermansa yang bernama Aurel. Terima kasih telah menonton!